Selanjutnya kita akan pantau keramaian di res area Losarang Indramayu Jawa Barat sudah ada rekan Ririn Oktaviani di sana. Ririn, seperti apa peningkatan pemudik di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya Ririn, silakan dengan laporannya. Ya Pak Timi, jalur di Pantura Indramayu pada malam hari ini telah padat oleh kendaraan para pemudik. Bahkan sore hari tadi sempat terjadi ketersedataan arus lalu lintas di Simpang Longbender. Namun dapat terurai dengan cepat dengan adanya tim urai lalu lintas dari Polres Indramayu. Menurut data dari Indramayu sendiri, pada malam hari kemarin tercatat ada 300 ribu kendaraan pemudik yang telah melintas di jalur Pantura Indramayu. Dan di prediksi, malam ini merupakan puncak arus mudik di jalur Pantura Indramayu ini mengingat hari ini merupakan hari pertama cuti bersama. Dan di dua hari menjelang lebaran, arus lintas di jalur Pantura Indramayu ini tidak hanya didominasi oleh kendaraan motor saja, namun juga mobil pribadi dan juga bus antar kota, antar provinsi. Jika para pemudik tiba di daerah Indramayu ini pada malam hari, maka Pemkam Indramayu menyarankan Anda untuk beristirahat sejenak di rest area yang terdapat di daerah Loh Sarang, Loh Bener dan juga di Jatibarang dengan fasilitas lengkap dan dapat diakses secara gratis oleh para pemudik. Salah satunya adalah pijat refleksi, yaitu mengendorkan otot-otot bagi para pemudik sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman. Kami juga menginformasikan kepada para pemudik yang akan melaju dari daerah Indramayu menuju ke daerah Cirebon ini karakteristik jalan yang akan Anda lalui, yaitu jalan panjang dan juga lurus. Oleh karena itu waspadailah titik jenuh dan juga titik kantung ditambah lagi dengan pencahayaan yang sangat minim di jalur Pantura Indramayu ini. Dan peratiwi, jika nantinya jalur Cikobo-Palimanan pada malam hari ini terjadi kepadatan kendaraan, maka akan dialihkan menuju jalur Pantura Indramayu ini. Dan Polres Amajalengka dan juga Polres Indramayu telah bekerjasama untuk melakukan rekayasa lalu lintas dengan yakni pengalihan arus yaitu dari keluar eksitol Cikobo dan juga keluar dari Cikedung Indramayu. Oleh karena itu, para pemudik yang sudah memilih jalur Pantura Indramayu tidak perlu khawatir akan adanya penumpukan kendaraan di sepanjang jalur Pantura Indramayu ini karena pihak kepolisian telah melakukan untuk bertugas atau bersiaga di titik-titik kemacetan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Kami juga menginformasikan kepada para pemudik yang akan melintasi di jalur Indramayu ini bahwa cuaca di jalur Indramayu ini saat ini mendung hingga atau mendung dari siang hari tadi. Oleh karena itu, bagi para pemudik untuk siap menyiapkan jas hujannya dan jika nanti turun hujan, maka segera untuk Anda beristirahat terlebih dahulu di res area terdekat. Pratiwi Baik, terima kasih laporannya langsung Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Ririn.